assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya di dalam matakulah enterprise resource planning ya bersama kami ada tim teaching saya sendiri ada bapak dendy kurniawan yang ada di kendal dan lari kemudian yang ada di 605 ada pak arsito ya dan juga untuk di Ungaran itu ada bapak priyadi selamat yang bapak dosen pendamping atau tim teaching dari matakulah ini nah selamat bergabung dan selamat mengikuti perkuliahan enterprise resource planning untuk teman-teman semuanya baik yang ada di kelas ya ataupun yang ada di Zoom atau juga ada di YouTube ya di pertemuan hari ini kita telah memasuki pertemuan yang ke-11 yang mana kita akan membahas mengenai return of investment atau disingkat ROI ya jadi untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan ya dari pembelajaran sebelumnya ya yang kemarin kita telah membahas mengenai biaya dari implementasi ERP ini sendiri ya nah di pertemuan hari ini kita berbicara mengenai berbicara mengenai ROI bagaimana cara pengembalian investasi ya pada proses sebelumnya jadi ada satu tahapan yang harus diselesaikan dalam pemilihan software sistem ERP yaitu membuat suatu kasus bisnis artinya kasus bisnis ini ini adalah bagaimana proses bisnis yang sedang berjalan itu bisa ditingkatkan dengan fitur-fitur baru misalkan atau integrasi dengan semua bagian sehingga nantinya bisa terpusat semua sistem datanya termasuk pengolahan datanya itu ya di dalam satu database nah kasus bisnis ya atau sering disebut dengan bisnis cash ini digunakan untuk menunjukkan sejauh mana sistem ini bisa mendukung dan bermanfaat bagi bisnis tersebut jadi artinya supporting ya sistem ini ini supporting terhadap proses bisnis nah melalui kasus bisnis ini kita bisa melakukan evaluasi dan memberikan dukungan atas proyek tersebut jadi implementasi ERP ini ya seperti memuat proyek sistem informasi namun lebih kompleks artinya untuk semua fungsional atau semua bagian atau semua departemen yang ada di perusahaan tersebut nah salah satu aspek yang harus dilakukan dalam membuat kasus bisnis ini adalah bagaimana menghitung potensial dari return of investment atau dari ROI nya itu ya pengembalian investasinya nah dengan ROI ini nanti dapat menunjukkan seberapa besar peluang atau manfaat proyek tersebut jika dibandingkan dengan investasi yang sudah dikeluarkan sehingga disini nanti kita akan melihat seberapa besar peluang itu mendukung proses bisnis dan juga manfaat proyek tersebut ya manfaatnya tinggi atau tidak nah nilai-nilai yang terhitung dan dirinci dengan jelas nanti dapat digunakan untuk mendapatkan dukungan manajemen atas proyek tersebut artinya dukungan yang penuh dari manajemen itu nanti menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan dari implementasi IRB ini ya nah kalau secara garis besarnya pengertian dari ROI ini ya secara konseptual itu bagaimana penghematan yang dihasilkan sebagai akibat adaptasi satu sistem bisnis yang baru atau proses baru artinya ketika ada sistem yang di implementasikan baik itu hardware software ataupun yang lainnya nah kemudian bagaimana nantinya akan membuat proses yang nanti di handle oleh sistem ini itu menjadi lebih hemat ya artinya prosesnya lebih efektif lebih efisien sehingga biaya-biaya yang dikeluarkan biasanya lebih besar itu dapat berkurang nah dari beberapa hal nanti ada pertimbangan untuk perhitungan dari ROI ya jadi sebelum memulai menghitung dari return of project ini ya maka perusahaan itu perlu mempertimbangkan hal-hal ya sebagai berikut ini ya yang pertama itu alasan memilih software atau sistem tertentu kenapa harus mengintegrasikan sistem yang baru kemudian ada beberapa alasan yang mungkin timbul ya seperti meningkatkan fungsional sistem yang sudah ada ya jadi sistem yang sudah ada ini sudah bagus sudah bisa mendukung proses bisnis sebenarnya tapi perlu adanya peningkatan yang ditingkatkan adalah fungsionalnya artinya adalah fungsinya itu ada peningkatan yang lebih signifikan untuk menghemat biaya untuk menyederhanakan proses untuk mempercepat proses untuk mengefisienkan waktu agar lebih efektif nah kemudian kaitannya dengan waktu ya peningkatan dari efisiensi krisis waktu karena waktu ini berjalan kemudian proses bisnis ini berjalan berdasarkan waktu kalau karyawan bekerja 8 jam ya berarti efensi 8 jamnya itu biasanya di angka 50% nah itu mungkin lebih efektif lagi artinya akan lebih naik lagi manfaat lain dari yang didapatkan atau fungsionalnya bertambah dari sisi kecepatan lebih cepat prosesnya lebih cepat sehingga disini akan memberikan pengurangan waktu nah ini kalau dilakukan secara menerus secara rutin maka efisiensinya akan lebih bisa dirasakan lagi nah selanjutnya bisa menambah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan konsumennya misalkan misalkan kebutuhan berkaitan dengan mitra bisnisnya dengan menggunakan edi atau elektronik data interchange pertukaran data secara elektronik kemudian label sertifikasi berkaitan dengan produk yang dijual fungsional fungsional e-commerce toko elektronik jadi perusahaan memiliki toko atau e-commerce nya bisa mencarat transaksi penjualan dan konsumennya nah meningkatkan visibilitas informasi informasi itu lebih mudah diakses karena database nya terpusat dengan adanya visibilitas yang terbaik ini maka kebutuhan akan dapat kebutuhan data akan lebih cepat dan akurat gunanya untuk pelakuran dan untuk evaluasi dan diskusi manajemen atau di petinggi-petingginya manajemennya manajer ya ya selanjutnya bisa mengurangi biaya operasi ya sudah disebutkan tadi ya jadi biaya-biaya operasi ini dengan sistem yang baru akan lebih lebih murah ya murah murah ini bukan berarti mengurangi kualitas ya atau menjadi menjadi lebih buruk ya tapi karena tadi untuk memotong proses-prosesnya sehingga operasionalnya itu agar lebih menghemat lagi ya untuk pengeluaran operasionalnya tadi aksesnya lebih cepat ya lebih efisien gitu kan fungsi-fungsinya juga bertambah aplikasinya ini yang dimaksud ya nah ini nanti berakibat ya dukungan perkembangan organisasi yang lebih baik juga ya jadi organisasi ini nanti bisa lebih berkambang ya dengan adanya sistem ini ya dibandingkan dengan sebelumnya ya ya misalkan di operasional tertentu itu masih manual masih menggunakan sistem tapi sistemnya masih menggunakan Excel misalkan ya harus membuat data yang ini data yang itu harus dibuat manual semua tapi dengan menggunakan ERW ini nanti cukup meng-input satu kali yang lainnya sudah mengikuti sendiri secara otomatis ya sudah memasukkan ke form-form bagian yang lain tanpa harus di-input manual lagi nah hal itu dapat mempercepat waktu perjalanan produk menjadi mencapai pasar ya pendistribusianya juga akan lebih menjadi cepat ya dengan ID elektronik data intergen ini bisa ya ini akan memudahkan order atau pesanan dari perusahaan cukup apa namanya menjadi teratur ya gitu ya menjadi terstruktur nah nanti kan bisa menjadi lebih cepat ini ada pesanan di tanggal di hari Senin ya berarti nanti hari Senin itu sudah siap bahkan hari Minggu itu misalkan sudah sudah di kemas ya untuk ini pengiriman di pasar A pasar B pasar C atau di perusahaan B seperti itu ya mengurangi proses manual dan kertas kerja ya karena kita sudah menggunakan sistem komputer ya ini otomatis biaya untuk pembelian kertas atau ATK nya juga akan berkurang ya kertas mungkin kalau kita lihat seberapa sih butuhnya kertas paling satu rim cukup ya ini kalau kalau di dalam kita sih ya mungkin seperti itu ya tapi ini kalau di tempat kerja satu karyawan kalau ingin membuat laporan itu satu rim itu bahkan bisa kurang ya apalagi kalau perusahaannya besar nah kurangnya kenapa karena ada revisi-revisi ya ada kesalahan sudah dicetak di print diperlihatkan wah ini masih salah ini nggak apa namanya nggak sinkron antara data yang di halaman pertama dengan yang di akhir kok bisa seperti itu ini kamu pasti manual ya misalnya cetak lagi cetak lagi cetak lagi ya sampai berulang-ulang nah tapi kalau dengan adanya sistem ini kan nanti sudah otomatis dan prosesnya itu sudah benar ya tapi kalau penginputannya salah ya tetap outputnya tidak sesuai ya tapi dalam arti salah disini misalkan jumlah yang dijual itu ada 100 nah di inputkan kok hanya 90 ya sistemnya benar ngitungnya ya karena yang di inputkan 90 maka nanti untuk labahnya sekian secara sistem itu benar cuma untuk bagian sesuai realitanya itu tidak sesuai ya karena yang terjual itu ada 100 tapi kok yang di sistem kok hanya 90 ini yang 10 kemana ya labahnya kan hilang 10 produk ya kalau satu produknya misalkan harganya 5 juta kan sudah kelihatannya terus mengurangi kesalahan dalam operasi dan efektivitas lainnya ini yang saya jelaskan juga ya barusan ya jadi tidak ada proses manual sehingga nanti untuk kesalahan kesalahan itu dapat di minimalisir lagi oleh SDM ya karena manusia itu biasanya tempatnya salah sih ya apalagi kalau pikirannya sedang semerawut atau capek ya nah itu pasti kinerjanya itu juga tidak tidak bisa maksimal juga ya tapi di waktu tertentu ketika manusianya itu sedang semangat-semangatnya dia bisa mengerjakan semua tugas ya dengan cepat dan benar ya itu tergantung mood ya bagaimana kalau sistem kan tidak ada seperti itu ya sistem itu enggak ada apa yang lagi bad mood ini sistemnya itu enggak ada yang ada teknologi informasinya ya masuk ke mungkin kemasukan virus gitu ya jadi lemot ya seperti itu nah tapi kalau kita memiliki sistem keamanan yang kuat ya itu juga akan menjadi lebih baik ya tidak tidak bisa kemasukan virus ya otomatis nanti juga dipasang portal yang baik ya untuk sistem teknologinya ini percuma kalau kita memiliki sistem yang bagus sistem aplikasi yang bagus tapi kita tidak memiliki keamanan ya nanti bisa di dengan mudah diserang virus ya nah jadi disini tidak bisa mengurangi kesalahan ya ini disini mengurangi kesalahan dalam operasi dan efektivitas lainnya ya nanti kan biasanya kalau di dalam sistemnya itu juga ada format-format tertentu untuk penginputannya ya itu harus disesuaikan juga ya nah sekali lagi ya tapi kalau inputannya dari awal memang salah ya nanti output hasilnya juga salah tapi salah disini maksudnya salah tidak sesuai dengan realita ya tapi secara sistem itu sudah benar karena yang di inputkan sekian ya outputnya sekian 1 ditambah 2 inputnya 1 ditambah 2 outputnya ya tetap 3 ya secara sistem benar tapi yang tadi eh ternyata inputnya bukan 1 dan 2 tapi 4 dan 5 nah kalau seperti itu kan yang salah manusianya ya nah oke kita lanjutkan nah dampak ke dalam project ya bahwa sistem RP ini kan luas ya artinya dilihat dari interface-nya dari perusahaan yang punya karyawan yang cukup banyak kemudian di setiap bagian-bagian ini dia lengkap ya dari fungsional-fungsional pendukung proses bisnisnya itu banyak ya maka hal ini dapat meliputi ya account and general header activities ya aktivitas akutansi dan buku besar kemudian produksi manufaktor ya forecasting peramalan dan scheduling ya untuk penjadwalan ya ya peramalan ini kan nanti untuk menghitung kedepannya ya melihat dari total total yang terjual satu bulan terakhir segini ya atau menjadi lebih banyak meningkat di bulan-bulan akhir ini ya berarti nanti kedepannya akan seperti itu oh ini mendekati tahun baru misalkan biasanya penjualan menurun karena banyak perusahaan-perusahaan yang libur ya libur cuti natal dan tahun baru biasanya penjualan menurun ya jadi melihat di tahun yang lalu seperti itu beberapa tahun sebelumnya juga sama maka untuk tahun ini juga produksinya diturunkan saja ya produknya diturunkan saja karena nanti saat sudah ganti tahun itu barangnya fresh-fresh lagi ya bukan barang produksi lama ya mungkin kalau 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 produk bahan yang tidak basi enggak masalah ya yang tidak mudah basi tapi kalau misalkan produk makanan itu kan ya kurang kurang bagus ya tapi kalau produk makanan biasanya kalau menjelang libur malah rame ya rame dalam arti karena banyak yang berlibur ya berliburan itu matiskan banyak yang jajan juga oke nah kalau semuanya penjadwalan ini bisa dilakukan dengan sistem rp ini sangat membantu sekali ya termasuk penjadwalan ya kemudian ada inventory control dan warehousing ya inventory koron persediaan nah ini juga bisa mengontrol untuk gudangnya nanti ya nah bila mana ada pesanan sekian wah dicek di gudangnya itu kira-kira cukup enggak ini jika mendapatkan pesanan seribu seribu produk dalam waktu dua bulan nah ini ternyata satu hanya cukup satu bulan misalkan ya jadi harus segera memesan ke suppliernya ya atau nanti pergudangnya juga menampilkan notifikasi jika jika apa namanya stoknya sudah menipis ya misalkan disetting produknya tinggal 5 kodi ya misalkan ya itu nanti memberikan notifikasi ya karena kalau jomblah bahan bakunya banyak kan juga pasti akan kesulitan juga ya ketika untuk mengecekan secara manual ya kemudian ada transportation transportasi ini proses dimana pengirim atau mendistribusikan bahan baku atau produk yang sudah ada ke bisnis kalau misalkan perusahaan melakukan purges order ke pemasok atau supplier itu pasti ada tarpentasinya bagaimana produk itu dikirimkan ke perusahaan kita ya kemudian purgesing dan uncount payable ini ini kaitannya dengan pembelian ya tadi misalkan di mitra bisnis ya atau lainnya ya pemasoknya kita menyediakan bahan baku atau material yang dibutuhkan perusahaan untuk bisa melakukan purgesing order atau pemasanan atau pembelian atau account payable ya jadi kalau ada pembayaran ya pembayaran juga bisa langsung dilakukan nah terus customer service sales dan account receable penerimaan ya jadi ini langsung bisa diketahui juga ya keuntungannya dari penjualan ini ya terus ada eksekutif staff ya terus external customer dan external supplier ini kaitannya dengan proyek 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 eksternal nah kemudian anggaran proyek keseluruhan pada tingkatan atas biasanya anggaran memilih software ya ini pengeluarannya harus diberikan pada saat melakukan implementasi ini di dalam pembelian software ini harus dilakukan nah disini meliputi pengeluaran selama proses seleksi software dari vendor yang menawarkan software ERP kemudian vendor diminta untuk presentasi menampilkan usulnya yang ada kemudian biaya-biayanya ya terus nanti dari tim yang sudah ditunjuk oleh IT perusahaannya ya untuk memilih ya dari beberapa vendor tadi dipilih satu atau paket apa yang akan dipilih gitu ya nah anggaran selanjutnya adalah lisensi software ya dari pihak ketiga untuk paket tambahan ya ini gak boleh bacakan ya harus harus punya lisensi beneran ya nah termasuk paket-paket tambahan ya misalkan ada nanti bagian ini juga memerlukan aplikasi ini ya ya itu nanti di sekalian juga ya di apa namanya di dibeli juga ya terus biaya komunikasi nah ini juga harus dianggarkan juga disini ya disini ada konsultasi dengan konsultan atau pelatihan juga ya kan kita komunikasi dulu dengan pelatihnya ya nah terus ada instalasi software nah instalasi software ini bagaimana software yang di implementasikan ya sudah dipilih maksudnya ya kita harus di implementasikan ya implementasi ini juga di instalasi butuh biaya kayak kita membeli komputer itu kan ya harus dirakit ya di instalasi juga ya kabel-kabelnya dihubung-hubungkan aplikasi OS nya juga harus di 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 jalankan ya di install kemudian juga apa aja ya nanti aplikasi-aplikasi yang akan digunakan ya itu juga termasuk manajemen proyek dan pelatihan yang bersifat teknikal ya pelatihan-pelatihan ini harus dilatih juga ya SDM internalnya ya atau penggunanya itu nanti siapa saja dia harus dilatih dulu agar nanti tidak tidak salah ya dalam pengoperasianan ini nah pelatihan end user ini juga harus dilatih ya dari end user ya atau operator-operatornya ya ya tidak hanya end user ya mulai dari atasannya juga ya dari manajer supervisor dan operatornya ya itu mendapatkan pelatihan-pelatihan khusus juga ya karena nanti sistem ini kan saling berkaitan antara satu bagian dengan bagian yang lain terus terkait dengan pembersihan dan konversi data ya terkaitan dengan data-data yang sudah ada sebelumnya di saat implementasi ERP itu harus dibersihkan sesuai dengan kebutuhan di sistem yang baru termasuk konversi data ini tentu database-nya harus beda ya ini database yang lama dan database yang baru data mana yang akan diambil ya dari database lama untuk diterapkan di implementasikan di data yang apa di database yang baru terus kustomisasi dan modifikasi ya apakah yang lama ini perlu dirubah-rubah lagi atau di setting-setting lagi ya agar bisa mengikuti update-nya di software yang baru ya bila mana yang di upgrade hanya satu bagian berarti nanti yang bagian lain itu apakah perlu di kustomisasi ulang ya atau disesuaikan ulang selain itu kustomisasi pelaporan ya dari sisi manajernya sudah beda ya urutannya nanti untuk hasil laporan dari berbagai bagian itu sudah berbeda atau setiap perusahaan itu juga memiliki pembeda ya format-format pelaporannya ini nanti kalau secara umumnya kan ada laporan perhari laporan mingguan laporan bulanan cuma format yang ditampilkan nanti yang seperti apa itu perlu di setting dulu nah terus biaya pemeliharaan dan dukungan teknis ya karena software ini harus dipelihara terus setiap saatnya ya apalagi kalau nanti apa namanya bagian yang bagian bawah ya bila mana ada dua shift shift pagi dan shift malam itu komputernya harus nyala terus nah itu harus harus dipelihara dengan baik ya agar tidak kemasukan virus ya agar tidak rusak juga nah terus ada biaya administrasi sistem ya diadministrikan dengan baik ya nah dapat tugas administrasinya dengan operasional harian ini nah selanjutnya keempat perkiraan waktu penyelesaian proyek ya untuk mengetahui dan mengantisipasi dari ROI ini perlu dilakukan estimasi yang akurat disini juga jadwal proyek yang meliputi estimasi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap tahap dari proyek tersebut ya sehingga nanti tahapan-tahapan ini dapat mengacu pada tahapan siklus hidup pengembangan dan implementasi software secara umum bisa menggunakan RND ya research and development atau RAD atau menggunakan metode-metode atau pendekatan yang lainnya nah yang kelima ada manfaat potensial proyek ya disini proyek ini ketika di implementasi apa sih manfaatnya ya jadi harus dikaji dulu ya dari implementasi ini agar nantinya bisa membantu menghitung perkiraan pendapatan yang digunakan dalam permusan ROI nah jadi nanti pengembalian ini itu sebenarnya ROI ini ya sebenarnya lebih tepatnya ke penghematan ya di dalam operasional-operasionalnya itu nanti bisa dipangkas pembiayaannya ya lebih efisien tadi ya operasionalnya ya nanti bisa menghemat nah penurunannya nanti berapa persen ya penghematannya setelah mengimplementasikan ini ya nah kemudian ini memahami apa yang sangat penting dari proyek untuk mengetahui nilai proyek secara keseluruhan dari poin-poin penting kata kunci dari proyek ini itu apa ya di setiap bagian sales marketing itu isya inisialnya apa bagian manfaktur apa inventory, gudang ini apa ya manfaatnya yang didapatkan sehingga nantinya keseluruhan terakumulasi jadi setiap bagian itu memiliki kelebihan-kelebihannya nah setiap bagiannya dari kelebihan-kelebihan itu dari penghematan-penghematan itu bisa dijadikan satu untuk melihat pengkajian ya apakah nanti proyek ini harus diterapkan dengan keuntungannya ini setiap bagiannya sekian persen totalnya sekian nah itu harus benar-benar dikaji nah cara paling mudah untuk menyelesaikan tahap ini adalah mengkaji kembali alasan awal ketika proyek akan diterapkan apakah sesuai dengan alasan awal dengan tujuan awalnya perkiraan dulu pengimplementasian ERP ini memiliki keuntungan sebesar 40% setelah diterapkan wih ternyata malah lebih besar lebih besar menjadi 60% wah sangat keren sekali nah setelah itu ingin mencoba untuk mengupdate mengupdate di bagian tertentu yang awalnya hanya bisa membackup atau hanya bisa menggunakan ERP hanya di bagian 1,2,3 bagian 4,5 nya juga sekalian saja barangkali nanti dari pengimplementasian 4,5 ini nanti keuntungannya menjadi lebih besar atau penghematannya menjadi lebih banyak nah logikanya seperti itu nah terus yang keenam ada manfaat yang akan didapat dari proyek di waktu mendatang di beberapa perusahaan pekerjaan ini mungkin dapat dilakukan dengan mudah karena sifat lingkungan bisnis perusahaan tersebut dan juga kekuatan sasaran proyeknya nah akan tetapi untuk beberapa perusahaan lain itu bisa jadi hal ini sangat sulit dilakukan ya misalnya karena alasan ilmiah ya manfaat proyek tersebut bersifat tak terhitung kenapa tak terhitung karena nilai manfaat itu tidak bisa langsung dihitung dengan nominal seperti mempercepat proses itu kan tidak bisa dihitung ya terus mengurangi biaya operasional kemudahan akses itu sifatnya tidak terhitung ya supaya bisa dihitung disitu harus dikonversi nilai manfaatnya menjadi nominal contohnya ya sehingga perusahaan bisa menghitung total tadi ya biaya-biaya yang tak terhitung itu jadi dikonversi dulu ya jika perusahaan berada pada jenis kedua maka mungkin diperlukan bantuan konsultan luar untuk membantu mengkaji proyek secara objektif dan menentukan tahap awal proses seleksi jadi awal seleksi pembiayaan dari vendor sampai ke perawatan ini harus dibantu ya konsultan luar agar nanti peningkatan pendapatan diperoleh dari peningkatan penjualan maupun pengawarangan biaya seperti biaya inventory biaya pengiriman biaya produksi serta membaiknya proses secara keseluruhan dan layanan konsumen semakin baik jadi biaya inventory nya nanti menurun biaya pengirimannya juga menurun biaya produksinya menurun sedikit-sedikit setiap bagiannya nanti totiotol menjadi banyak nah terus bagaimana menentukan rumusan roi standar ya terdapat sejumlah rumusan yang dapat digunakan untuk proses seleksi tetapi rumus yang tepat tergantung pada kondisi dan struktur organisasi serta informasi apa yang tersedia jadi yang mau diukur ini apa nantinya nah rumusan ini adalah standar itu untuk berhitungan inventasi rumusan ini umum diperkenalkan pada kelas akutansi dasar dan tidak ada ketentuan khusus juga dapat digunakan untuk keletungan pembelian di bidang teknologi informasi atau IT nah menghitungnya adalah ROI sama dengan net benefit dibagi dengan project investment jadi keuntungan dari implementasi pendapat meningkat berapa pengurangannya menurun berapa dibagi dengan investasi project nanti berapa lama itu bisa mengenolkan lagi sehingga akan didapatkan benefit yang lebih atau misalkan net benefit ini didapatkan dari return of income pengembalian pengembalian yang sudah dikurangi operasional operasional ya ini ada contoh perhitungan ya ada suatu kasus dipilih kasihan oleh CGL tahun 2006 ya itu dilakukan contoh perhitungan untuk menghitung manfaat tangible yang bisa dilakukan untuk menghitung ROI contoh misalkan biaya manfaat ini ya dalam bentuk uang tapi kita tidak bisa menghitung langsung biaya nominalnya tapi kita setidaknya bisa menghitung persentasenya ya nah yang pertama meningkatkan laju pemenuhan order artinya order konsumen itu semakin banyak gitu ya ya meningkat nah kenapa? karena sudah pindah ke paket ERP yang sudah terintegrasi maka didapat data bahwa terjadi peningkatan laju pemenuhan order sebesar per 1% ini meningkat 1% itu sudah cukup bagus ya misalkan ordernya setiap bulan ada 1000 meningkat 1% berarti setiap bulannya menjadi 1100 ya nah itu kalau ribuan ya kalau ordernya sampai puluhan ribu atau ratusan ribu 1% nya kan sudah banyak sekali sehingga kita bisa menghitung jika laju semua adalah 90% maka sekarang menjadi 91% atau terjadi peningkatan 1% ya peningkatannya 1% aja ini contohnya dari segi efisi atau pengurangan 1% dari pengangkutan tahunan ya distributor nah itu nanti bisa dirumuskan juga manfaat tahunannya biaya pengangkutan tahunan dikali 1% biaya pengangkutan bisa dianalogikan sendiri ya setiap hari berapa bensin yang dibiaya yang diperlukan untuk untuk mendistribusikan barang-barang ini ya ya itu kalau 1 tahun berapa dikalikan 1% itu maksudnya penghematannya ya 1% pengurangan tingkat inventory ya pengalaman dari implementasi sebelumnya menunjukkan bahwa terjadi pengurangan tingkat inventory sebesar 50% selama tahun pertama dari implementasi ini contoh ya ya misalnya diasumsikan pengurangan yang terjadi tidak sebesar itu tidak 50% tapi hanya 10% misalkan jadi manfaat tahunan nilai inventory sekarang dikali 10% nya saja tadi 1% aja udah gede ya apalagi ini 10% ya terus meningkatkan pengiriman per hari ya berdasarkan pengalaman menunjukkan adanya peningkatan pengiriman 50% selama setahun pertama implementasi ya jadi manfaat tahunannya biaya tenaga kudang dikalikan 10% oke ya nah terus kemudian pengurangan biaya pengurangan biaya payable jika kondisi ekonomi stabil dan departemen akutasi berpindah ke sistem baru sehingga terjadi pengurangan biaya ya berkurangnya staff klerikal ya dan waktu operasi misalkan ya tapi ini berkaitan dengan merumahkan ya staff-staff nya dikurangi ya di PHK ya 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 jadi sistem ini dibuat untuk mempermudah pekerjaan tapi juga untuk menggantikan manusia juga ya karena mungkin staffnya awalnya 100 ya karena menggunakan ERP ini jadi 80 saja cukup yang 20 gak usah karena semuanya sudah dihitung otomatis oleh sistem ya itu otomatis nanti mengurangi eee contoh disini ya staff akutansi dari 90 orang menjadi 5 orang ini malahan dengan merupakan sistem pembayaran melalui kertas dirubah menjadi sistem terintegrasi banyak sekali ya contohnya ya 90 orang menjadi 5 orang ya awalnya manual ya karena menghitungnya itu kan juga banyak ya sekarang beberapa ERP ini jadi kurangnya banyak ya ya jadi nanti manfaat tahunnya adalah 50% dikali biaya lembur tahunannya ya yang kelima meningkatkan output TI prosesnya lebih cepat yang di data yang dibutuhkan itu selalu tersedia saat itu juga gak perlu menghitung ulang gak perlu menghitung dulu ya meningkatkan output produksi meningkatkan efisien pelayanan konsumen nah semuanya bisa dilakukan dengan cermat dan kalau kita membutuhkan datanya itu langsung ada ya saat itu juga nah terus beberapa rumus alternatif yang dapat digunakan pada semua tipe perhitungan ROI yang berhubungan dengan pembeli software itu yang pertama ada rumus satu ya ROI dikali dengan turnover margin itu net operating income dibagi dengan sales jadi income persisnya dibagi dengan penjualan itu margin keuntungan keuntungan bersih ya turnover itu penjualan dibagi dengan average operating asset aset-aset yang digunakan untuk operasi rata-rata itu berapa ya penjualan dengan biaya operasional gitu yang kedua ROI itu bisa juga dihitung dengan net income dengan interest dibagi dengan value of the asset or investment jadi income bersih atau pendapatan bersih itu di dikurangi biaya operasional jadi net income jadi ditambah interestnya ya jadi kalau masuk ke bank itu dan lain sebagainya ya itu data interest kemudian dibagi dengan aset atau assessmentnya ya nilai aset itu terjadi penyusutan tidak selalu sama nilainya ya dengan pembelian ya dengan interest dengan interest itu bisa di hitung dengan 1 dikurangi tax rate ya atau pajak ya model remus yang ketiga itu bisa ROI return investment dibagi dengan investment yang keempat yang keempat ada review dibagi investment dikali dengan income dibagi review dikali X tadi ya ini ada beberapa alternatif ya perhitungan ROI ya mungkin dari sini ada yang ditanyakan ya mungkin bisa ditulis di kolom komentar ya atau di grup WA yang sudah tersedia ya oke sekian dulu untuk pertemuan hari ini terima kasih untuk Pak Arsito Pak Priyadi selanjutnya bisa dilanjutkan untuk diskusi di dalam kelas masing-masing ya mungkin untuk perhitungan-perhitungan ini ya untuk prakteknya contoh-contoh soal ya kalau di dalam matematika biasanya seperti itu ya dijelaskan rumus-rumusnya kemudian setelah itu dikasih contoh soal atau ingin diskusi yang lain juga boleh ya karena juga ini penghujung akhir tahun ya free-free dulu juga boleh santai dulu Pak ini sudah akhir semester akhir tahun ya silahkan saya serahkan ke dosen pendamping masing-masing baik saya akhirnya untuk pertemuan hari ini jangan lupa presensi disiakan seperti biasa terima kasih Pak Arsito terima kasih Pak Priyadi dan juga teman-teman semuanya sudah mengikuti perkuliahan di hari ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati